Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bantot TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Bantot TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu kok kehilangan sesuatu saja? Ini ustaz, saya habis keliling-keliling ini melihat pariwisata di Bali. Wih, sepis sekali ustaz. Musibah betul. Bahkan ada kemarin, waktu saya naik mobil, supirnya curhat. Bandara. Dia bilang, sudah tiga teman saya sudah masuk rumah sakit, kasihan. Dia stress. Karena sudah turis asing, mau lokal juga sudah tidak ada. Yang kasih bingung ke ini, kau di Makassar tinggal. Kenapa aku bingung kalau di sini sepi? Apa hubungannya? Ini namanya kita saudara, siapa itu ada keluarga juga di sini. Tapi kalau begini berdampak sekali, kasihan. Namanya nasib, Pak Ustaz. Ya, Saji Nirib. Hidup itu memang tidak sepenuhnya, selalu seperti yang kita mau. Iya, Pak Ustaz. Betul. Nah, saya lebih memakai istilah COVID-19 ini hanya spasi. Spasi? Spasi. Kalau mengetik saja, kirim WhatsApp, tidak bagus kalau tidak ada spasinya, tidak bisa dibaca. Betul. Saya berbicara, kalau tidak ada spasinya, pasti tidak jelas. Oh, iya betul. Bernapas pun ada spasinya. Sejenak dulu tahan, napas lagi. Ini juga dunia usaha. Dunia usaha ini puluhan tahun, tidak ada masalah. Ya kan? Iya, iya, Pak Ustaz. Bukan lagi puluhan tahun, ratusan tahun tidak ada masalah. Betul. Tiba-tiba datang ini pandemi yang tidak disangka-sangka. Maka seluruh komponen kehidupan berpengaruh. Da'wah berpengaruh. Yang tadinya kita da'wah di mimbar, tabli akbar, sudah dilarang berkumpul. Yang tadinya kita dianjurkan tarawih di masjid, sekarang kita atur lagi ulang. Tidak boleh ke masjid kecuali jaga jarak. Iya, iya, Pak Ustaz. Karenanya hidup seperti ini harus dihadapi dengan tabah. Tabah. Ya, nah. Apa sesungguhnya tabah itu adalah dengan ikhlas, menerima segala keputusan Allah, lalu berupaya mengambil sisi positif. Ada orang ikhlas saja, tapi dia tidak mengambil pelajaran dari situ. Maka dia tidak menemukan hikmah. Oh, iya, Pak Ustaz. Maka, rib, kejadian seperti ini, bisnis bermasalah, terutama kamu lihat tadi ini, saya sebenarnya berpersangka buruk misalnya. Kenapa, Pak Ustaz? Apa saya ngaripin urusannya, pergi di pantai. Saya mau pergi lagi, lihat bareng-bareng bagus. Iya, kan? Iya, Pak Ustaz. Nah, sepi, ternyata inilah dampak dari pandemi. Iya. Nah, penyakit seperti ini, rib, pernah juga dialami oleh satu Nabi. Oh, iya, Pak Ustaz. Ya, pernah mengalami wabah. Ya. Iya. Pada zaman Nabi pun pernah. Pada zaman Khalifah Umar bin Hatta pun pernah. Iya, Pak Ustaz. Tahun namanya, wabah. Nah, pada saat itu, kira-kira penyakit sekarang namanya cacar. Oh, cacar, iya. Nah, Nabi juga pada saat itu ada. Pada zaman Nabi, pada zaman Nabi Ayub pun ada. Nah, ini Allah berikan untuk menjadi pelajaran buat kita. Nah, pelajaran apa yang kita bisa petik dari wabah ini, satu diantaranya dengan sabar dan tabah. Kalau tidak ada begini, tidak ada orang bisa menemukan itu apa itu sabar, apa itu tabah. Ya, karena adanya ini, hikmahnya, kita kembali menjadi orang-orang yang sabar dan mau menerima keputusan Allah. Nah, kalau sabar itu kan saya pernah dengar, sabar itu ada batasnya. Oh, tidak ada. Selama ada batasnya, maka bukan sabar namanya itu. Ya, yang benar adalah sabar ditempatkan pada tempat yang betul. Oh, iya, iya. Sabar adalah penempatan posisi yang tepat. Jadi, tidak betul kalau kamu katakan sabar ada batasnya. Selama masih ada batasnya, maka bukan sabar namanya. Ada sesuatu pemberian Allah, di mana pemberian itu kita tidak mau. Tapi Allah kasih. Oh, baru. Namanya musibah. Musibah. Ada juga pemberian Allah yang memang kita mau. Nah, itu disebut taufik. Taufik. Nah, sekarang musibah wabah seperti ini, dampaknya bagi manusia ada tiga fungsinya. Ada tiga fungsinya, Pastor. Apa aja itu, Pastor? Yang pertama, ada yang disebut ujian. Ujian. Kena wabah. Eh, diuji. Siapa diuji? Mereka yang taat beribadah, bagus agamanya, tidak ganggu orang. Tiba-tiba kena. Nah, dia diuji. Mau ngambil ijasa, diuji dulu. Ya kan? Nah, namanya ujian. Belajar seharian, malam menghapal, kerja-kerja soal. Besok ujian, berat. Tapi setelah ujian, pasti ada sertifikat lulus. Dan ketika kita pegang sertifikat lulus itu, luar biasa, senangnya. Senangnya. Oh, betul. Nah, yang kedua, ada lagi disebut, musibah itu sebagai teguran. Ya. Siapa teguran? Mereka yang 50-50. Apa maksudnya? 50% soleh, 50% nakal. Ya. Dia yang rajin sedekah, dia juga yang rajin korupsi. Dia yang rajin sholat, dia juga rajin maksiat. Ah, ditegur kok. Kembali kok ke jalan yang lurus. Dikasih kembali. Dan yang ketiga, ada yang disebut, hukuman. Hukuman. Siapa yang dihukum? Mereka yang durjana, mereka pembuat maksiat. Kena musibah, pak. Nah, itu dia dihukum. Oke, Pak Ustadz. Kita lanjutkan lagi kitapi. Sebelum itu, kita sapa pemirsa dulu, Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrohabilalamin. Atas segala berkah, rezeki, nikmat, iman yang Allah telah berikan kepada kita. Pemirsa, dimanapun Anda berada, apa kabar? Baik-baik saja semua. Semoga dalam kesehatan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Kita akhirnya bertemu kembali di acara Das'at On Stage. Bersama saya, Arief Brata. Dan juga yang pastinya bersama Pak Ustadz. Das'at Latim. Alhamdulillah. Kita masih berada di kawasan Hotel Intercontinental. Intercontinental Bali Resort. Yang pemandangannya sangat indah di sini. Jadi pemirsa, kita akan membahas soal apa itu tabah dalam menghadapi musibah. Tapi sebelum itu, saya mau mengingatkan pemirsa dulu ini. Sudah kita sedia namanya susu steril tujuh kurma. Karena susu steril tujuh kurma itu adalah perpaduan 100% susu steril premium bermanfaat dan kurma berhasiat. Tapi sebelum itu, pemirsa belum tahu yang mana kan. Ada di tas saya ini. Tuh. Ini dia. Susu steril tujuh kurma Pak Ustadz. Selalu saya kasih ingat, pemirsa di rumah, selalu kasih ingat Pak Ustadz, kalau ini bagus, bermanfaat. Karena yang biasa-biasa saja sudah tidak cukup Pak Ustadz. Harus yang dobel manfaat. Nah ini salah satunya ini, susu steril tujuh kurma. Karena perpaduan 100% susu steril premium bermanfaat dan kurma berhasiat. Serta dikemas dalam teknologi modelen, dalam kaleng yang higienis. Otomatis dobel manfaat. Jadi susu steril tujuh kurma ini aman dikonsumsi setiap hari untuk seluruh keluarga Indonesia. Mau kakek, nenek, ibu, bapak. Pokoknya semua bisa. Jadi susu steril tujuh kurma enak, dobel manfaat. Alhamdulillah. Ustadz, kita pindah-pindah lagi di sini. Pindah-pindah di sini, terlalu panas-panas orang, Bos. Iya, betul Pak Ustadz. Lalu kita cari yang adem-adem. Adem-adem dulu. Siap. Mari kita. Pemirsa kembali lagi kita di Dasat On Stage. Bersama saya, Arif Brata, dan juga pastinya Pak Ustadz Dasat Latif. Oke. Pak Ustadz, kita lanjutkan lagi pembahasan soal tabah. Nah, Ustadz, seringkali kita dianjurkan untuk tabah dalam menghadapi musibah. Untuk berlapang dada. Tapi, kalau masalah musibah begitu Pak Ustadz, tidak gampang begitu untuk merasa tabah begitu Pak Ustadz. Kira-kira-kira kiat-kiatnya untuk bisa tabah seperti apa Pak Ustadz? Silahkan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin, Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, Pemirsa yang saya hormati, Dimanapun anda berada, tetap protaf kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan di air yang mengalir, hindari kerumun. Nah, tabah, suatu kata yang sangat gampang diucapkan, tapi memang berat untuk diamalkan. Tapi, tidak ada yang berat kalau kita memang mau berupaya menghadapinya. Nah, tabah ini hanya bisa ditempu kalau kita punya ilmunya. Maka yang pertama harus tahu ilmunya dulu, tabah itu. Ya, untuk mengetahui ilmunya, maka caranya adalah kita harus banyak belajar agama. Karena kata tabah itu hanya kita tebukan, ya tabah sebenarnya itu kan bahasa nunya, bahasa selamnya kan sabar. Sabar, ya Pak Ustadz. Sabar ini hanya bisa ditemukan kalau kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya Pak Ustadz. Mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara tidak bisa tanpa ilmu. Maka yang pertama harus dilakukan, kuasai dulu ilmunya. Ilmu sabar. Nah, ilmu sabar. Cara mendapatkan ilmu sabar itu, maka kita melihat orang-orang yang jauh lebih susah. Oh, ya Pak Ustadz. Ada orang tertimpa musibah, dia akan menderita kalau dia melihat orang yang lebih enak dari dia. Tapi kalau dia melihat orang yang bawa, maka dia akan merasa punya rasa syukurnya. Dan lagi pula, Rit, kata Nabi, seluruh perkara umatku ini bagus. Semua perkara umatku bagus. Kalau dia tertimpa musibah, seperti sekarang, ada pandemik. Dan dia bersabar, maka sabarnya musibah itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Masya Allah. Coba ya. Yang kedua, kalau dia terbebas dari musibah, misalnya dia tersehat. Tapi dia bersyukur, syukurnya akan menjadi kebaikan di sisi Allah. Dan hebatnya ini menerima takdir Allah, ini kan mau apa? Mau melawan, mau tidak? Ini sudah ada pandemi. Maka untuk membesarkan jiwa, ada kisah menarik ini. Ya, Pastor. Datanglah anak muda menghadap kepada Nabi. Ya, Rasulullah. Saya ini pendosa. Saya ini banyak melakukan maksiat. Tapi saya takut dengan api neraka, Ya, Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, waduh. Dosamu banyak betul. Saya persinai, Ya, Rasulullah. Dosamu banyak betul. Balasannya, hukuman. Anak muda yang lalu meneteskan air mata, Ya, Rasulullah. Saya tidak mampu memikul azab neraka. Saya takut dengan api neraka, Ya, Rasulullah. Lalu Nabi menemuk pundaknya dan bertanya, Anak muda, pernahkah kau merasakan hidup dengan beban hidup yang rola-ola? Kamu sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Beban hidupmu berat sekali. Rasanya kau sudah mau lepas dari dunia. Mau bunuh diri saja. Tapi kau takut kepada Allah. Kau terima segala keputusan itu. Kau pasrahkan diri kepada Allah. Dengan masalah yang berat itu. Anak muda lalu berkata, Ya, Ya, Rasulullah. Maka Nabi menjawab, Ketahuilah anak muda. Dengan kau ikhlas menerima keputusan Allah itu. Akan menghapuskan dosa-dosa. Nah, sekarang masa pandemi ini, Ada orang, kawan saya, kasihan kan? Sebelum pandemi, Dia gadaikan rumahnya, rumah tinggalnya. Untuk membuka usaha. Karena untuk memperpanjang izin usahanya, Dia harus punya kantor. Tidak boleh sewa-sewa, tapi hak milik. Hak milik, iya. Hak milik. Lalu, begitu sudah angkat kredit, Masuk pandemi. Astaga. Rumahnya terancam. Curhat sama saya. Mati saya, Ustaz. Berat sekali ini hidupku. Saya sempat nasihati. Aku bilang, memang jangan kau ambil kredit. Kredit bikin susah hidup. Tapi sudah apa, apa yang terlanjur. Kalau boleh buat. Saya bilang, ya sudah, sabar saja. Kita mau apa lagi. Sudah keputusan hidup. Saya tidak tahu bagaimana akhirnya itu. Beban hidup, Misalagi kita, Dalam masalah rumah tangga. Ya kan? Anak mau membayar. Rumah mau dibayar. Cicilan, Segala sesuatu mau dibayar. Tapi gaji justru dipotong. Bukan lagi cuma dipotong gajinya, Malah di PHK, dirumahkan. Beban sangat berat. Iya, iya, iya. Mau mencuri. Masuk penjara. Mau minjam. Tidak ada yang mau pinjamkan. Akhirnya ikhlas saja. Pasrah. Saya berpasrah diri kepada Allah. Dengan berpasrah diri kepada Allah itu, Ikhlas menerima keputusan Allah. Menurut hadis yang kita sampaikan, Cerita yang sampaikan tadi. Sesungguhnya ikhlasnya menerima takdirnya itu, Akan menghapus dosa-dosanya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ambil pelajaran. Hikmah. Seperti pandemi ini, Kita harus ambil pelajaran. Kok ada bisa seperti ini? Satu, Kalau dia orang baik, Maka dia mengambil pelajaran. Oh, ternyata tidak ada artinya kita punya ilmu. Kan selama ini kan banyak orang merasa sombong sekali. Maka, Pelajaran buat kita, Jangan tak kabur. Oh, iya. Kemudian yang kedua, Pelajaran lagi buat kita, Pola hidup sehat, Ambil ini. Saya, Rip, Ini pribadi saya, Mengambil sisi positifnya. Dulu, Sebelum ada COVID, Saya langganan dokter THT. Telinga hidung tenggorokan. Saya pernah operasi sinusitis dua kali. Dan setiap bulan, Saya biar, Pasti saya ke dokter, Untuk periksa hidung saya. Nah, Semenjak pandemi, Saya selalu pakai masker. Masker. Kemana-mana saya pakai masker. Bahkan, Tidur pun saya pakai masker sekarang. Pakai masker, masker. Iya. Nah, Ini kendala di rumah saya kan, Anak saya tidak bisa tidur kalau pakai masker. Kalau tidak pakai AC, Saya tidak bisa tidur kalau pakai AC. Nah, Maka, Solusinya sekarang saya dapat. Pakai masker. Oh, Pakai AC, Tetap pakai masker. Karena, Masker ini rupanya, Kalau saya pakai masker, Menurut dokter, Bari napas saya yang bolak-balik itu, Jadi, Tetap hangat. Nah, Sinusitus itu, Pemicunya buat saya, Menurut saya, Menurut dokter adalah, Dingin. Dingin. Nah, Alhamdulillah, Salah satu alergi juga, Pemicu sinusitis itu adalah debu. Nah, Alhamdulillah, Dengan kemana-mana pakai masker, Saya di pesawat, AC-nya dingin, Di hotel, Dingin, Studio, Kalau kita ngambil rekaman dingin, Tapi dengan pakai masker, Alhamdulillah, Sampai sekarang sudah lebih satu tahun, Saya tidak pernah ke dokter THT. Alhamdulillah. Dan tidak pernah lagi saya merasa demam. Alhamdulillah. Iya, Dan Alhamdulillah, Itu ambil sisi positifnya. Iya, Nah, Ambil lagi sisi positif. Alhamdulillah, Setelah kurang lebih satu tahun, Nah, Allah memberikan pertolongan, Dengan ditemukannya vaksin. Alhamdulillah. Jadi, Kalau mau mengambil sisi positif, Tidak cukup dengan sabar, Tinggal saja di rumah, Tidak, Sambut ini, Bangkit, Ya sabar itu tidak harus terpuruk, Dia bangkit. Iya, Maka kisah sudah tahu, Bahwa sudah ada vaksin, Maka kita terima itu vaksin. Jangan lagi termakan hoax. Kalau karena vaksin, Ustaz, Tiba-tiba, Stroke, Apalagi sebagainya. Iya, Nah, Jadi, Jangan termakan hoax, Begitu, Pak Ustaz, Nah, Pemirsa, Perbincangan kita hari ini semakin menarik, Jadi, Jangan kemana-mana dulu. Setelah jeda iklan berikut ini, Kita akan kembali lagi. Tetap di Dasat On Stage. Pemirsa, Terima kasih banyak, Masih tetap setia bersama kami, Di Dasat On Stage. Nah, Pak Ustaz, Kemarin ada yang bertanya, Ih, Kenapa judulnya Dasat On Stage? Tapi mana stage-nya? Pindah-pindah terus. Nah, Bagaimana, Pak Ustaz? Begini, Dajelaskan dulu, Pak Ustaz. Da'wah itu, Tidak selalu harus di atas mimbang. Da'wah itu, Tidak harus selalu di dalam mesjid. Ya, Kadang-kadang perlu variasi. Kita datang ke tempat ini, Ya, Sebagai bagian daripada da'wah. Ya, Kalau kita hanya di mesjid, Kan monoton. Monoton, Ya, Jadi perlu variasi sedikit. Ya, Maka meskipun, Ya, Istilah saja itu, Panggung, Ya, Ya, Panggung ini, Panggung ini, Inilah, Kita jadikan panggung. Panggung ini adalah, Meja ini, Tempat duduk kita, Kita jadikan panggung. Jadi, Panggung dalam arti ini adalah majasi. Nah, Pak Ustaz, Bagaimana hukumnya, Pak Ustaz, Karena sekarang kan zaman milenial. Semua serba sosmed. Bagaimana kalau misalkan orang yang lagi tertimpa musibah, Dia curhatnya bukan kepada Allah, Tapi masuk ke Facebooknya, Twitternya, Dia berdoa segala macam. Dan orang semua melihat musibahnya itu. Bagaimana, Pak Ustaz? Ya, begini. Sebelum kita jawab itu, Ingatkan saya terakhirnya untuk jawab itu ya. Iya, Pak Ustaz. Kita cerita dulu, Ada seorang manusia yang sangat tangguh dalam menghadapi wabah. Oh, iya, Pak Ustaz. Musibah. Iya. Namanya Ayub, alaihissalam. Jadi, gelari dia nabi yang sabar. Nah, Ayub, alaihissalam ini kan kaya. Hebatnya kaya dermawan. Yang banyak diantara kita kan kaya pelit. Kalau cuma pelit, tidak apa-apa. Tapi serakah. Serakah itu mengambil haknya orang. Nah, iya, Pak Ustaz. Ini kaya dermawan. Nah, Seluruh makhluk memujinya. Malaikat, manusia yang pada saat itu, Seluruh memujinya. Hanya satu. Iblis. Iblis berkata, Ya Allah, Dia begitu, Karena dia kaya. Dia soleh, Taat beribadah karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Tidak mungkin seperti itu. Allah sampaikan, Saya lebih tahu dari kamu. Coba, silakan kotes. Teslah ini. Dari Iblis menjadi setan. Dia goda. Ayub. Akhirnya bangkrut. Terbakar, dia punya perkebunan. Kena wabah, dia punya peternakan. Jatuh miskin. Ketika jatuh miskin, Datang Iblis. Setan. Eh, Ayub. Untuk apa kau sembah lagi Tuhanmu? Sudah diambil semua, kau punya harta. Ngapain kau sembah lagi Tuhanmu? Apa kata Ayub AS? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sempat kekaya. Berapa banyak orang, Dari lahir sampai wafat, Tidak pernah kaya. Saya, Alhamdulillah, Sempat. Dan ini kekayaan saya memang titipan Allah. Allah mau ambil, silakan. Setan tidak putus asa. Ya. Allah berfirman. Kalau bahasa dialog kita apa? Oh, lihat toh. Ayub bukan karena kaya, Memang karena dia baik agamanya. Tapi setan berkata, Tidak. Kasih saya waktu lagi. Dia punya fema. Oke, silakan. Ayub begitu, Karena dia punya anak. Coba kalau tidak ada anaknya. Wah, wafat lagi anaknya. Begitu meninggal anaknya, Datang lagi setan. Ayub, Sudah diambil hartamu. Sekarang diambil lagi anakmu. Sudah berhentilah ku sembah Tuhanmu. Apalagi ku sembah Tuhanmu. Kata Ayub alaihissalam. Ya. Alhamdulillah. Saya sempat punya anak. Berapa banyak orang. Dari lahir sampai wafat. Sampai menikah. Sudah menikah tidak punya-punya anak. Saya alhamdulillah sempat punya anak. Alhamdulillah mahasiswaku. Saya juga, Ustaz. Mau masarjana, anda ada anakku. Bagaimana mau ada anakmu, Nanda ada setribu. Salah itu. Ayub alaihissalam. Dia bilang, Ini anak titipan. Dia bukan saya. Allah titip. Allah ingin ambil. Namanya titipan. Ambil. Iya. Ya. Iya. Wah. Kalau bicara soal ini, ada ilmu juga yang bagus kalau soal harta. Harta dan anak. Bagaimana? Titipan. Tukang parkir. Pernah lihat tukang parkir? Iya. Masya Allah. Itu tukang parkir banyaknya mobilnya. Bahambur satu kantor. Mobilnya Pak. Di pekarangan. Tuh. Tapi begitu orang ambil, cuma dikasih 2 ribu. Ya sudah senang. Alhamdulillah. Terima kasih. Oh. Datang ambil mobilnya orang. Dia tidak marah. Kenapa? Karena tukang parkir merasa, Ini titipan. Bukan saya punya. Oh. Kita harus belajar dari tukang parkir. Titip saja. Ini titipan. Bukan saya punya. Iya. Iya. Allah. Harta. Titipan. Ambil. Kata Ayub. Nah. Allah berfirman apa? Memang hebat tuh Ayub. Iblis lagi berkata. Setan lagi berkata. Tidak. Dia begitu. Karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Diuji lagi. Sakit. Seluruh tubuhnya dimakan ulat. Hancur seluruh badannya. Sampai riwayat menjelaskan. Itu. Tulang pahanya kelihatan. Gara-gara habis dimakan ulat. Coba. Astagfirullah. Ayub. Tidak mengenuh. Ayub hanya berdoa. Bukan meminta. Ya Allah. Jangan pula lidahku dan hatiku dimakan ulat. Kalau lidahku dimakan ulat. Bagaimana aku menyebutmu? Kalau hatiku dimakan ulat. Bagaimana aku mengingatmu? Datang lagi iblis. Dan syaitan. Yub. Sudah nih. Untuk apa lagi ku sembah itu Tuhanmu? Ambil minianmu semua. Sudahlah ku sembah. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah. Saya sempat sehat. Berapa banyak orang dari lahir sampai wafat. Sakit terus. Saya Alhamdulillah. Sehat. Nah. Balik lagi. Ya Allah. Syaitan. Allah berfirman apa? Hebat memang Tuhan. Sudah tidak ada hartanya. Tidak ada anaknya. Sakit pula. Dia tetap masih beribadah kepada aku. Memang Ayub. Syaitan katakan tidak. Kasih saya lagi waktu mengujinya. Apa lagi diuji? Diuji lagi. Diuji apa? Dihasut satu kampung. Dihasutnya satu kampung. Usir itu Ayub. Usir Ayub. Kalau kau tidak usir. Kena kau apa? Usir itu. Kasih keluar dari kampung. Kau kena ketularan apa? Maka terhasutlah satu kampung. Datanglah warga desa. Kira-kira kalau kita sekarang demo. Datanglah ini warga desa. Untuk menghasut satu kampung ini. Maka datanglah ini. Apa? Datanglah warga satu desa ini demo. Tunjuk rasa kira-kira dipimpin kepala desanya. Kata kepala desanya. Ayub. Kami mengharapkan kepadamu. Tolong tinggalkan kampung ini. Kata Ayub. Walaik salam. Eh. Saya lagi sakit. Masa kau usir saya. Tolong. Siapa di antara kalian yang tidak pernah saya bantu? Angkat tanganmu. Siapa yang tidak pernah saya bantu di sini? Semua warga kampung bilang. Iya. Kamu pernah tolong kami. Tapi kami takut ketularan. Tolong kau keluar dari kampung. Kalau bahasa kita baik. Tiga-tiga. Waktuku kaya. Sehat. Datangku semua minta tolong dan saya tolongku. Sekarang begitu saya miskin begini dan sakit kau usirkah. Eh. Coba. Tapi kata Ayub. Baiklah. Tidak apa-apa. Pergi. Tapi Ayub tetap beribadah. Memuji Allah. Allah sampaikan kepada saya tanah apa. Kau lihat tuh. Tidak ada temannya sekarang. Iya. Sendiri dia di tengah hutan. Setengah hutan. Padang pasir. Sendiri. Tapi Ayub. Al-Quritah alaihi salam. Tetap beribadah. Memuji kebesaran Allah. Masya Allah. Setan tidak putus asa juga. Maka digodanya lagi tuh setan. Kata Allah ya. Kau lihat tuh. Tidak ya Allah. Dia begini karena ada istrinya. Coba kalau tidak ada istrinya. Maka turun lagi. Setan datang lagi menggoda istrinya. Dihasutnya istrinya. Akhirnya tidak sabar. Dia bilang. Bang. Berdoa lah bang. Kata Ayub. Saya malu. Saya. Berapa puluh tahun saya sehat. Baru beberapa saat saya sakit. Baru beberapa tahun saya sakit. Saya sudah. Malu saya mohon-mohon kepada Allah. Iya. Akhirnya istrinya. Kecewa. Saya capek mengurusku. Apa boleh buat bang? Saya tinggal. Capek kau urus. Kata Ayub. Baiklah. Kau pergi. Tapi ingat. Kalau kau tinggalkan saya dan kau pulang. Saya pasti menghukumu. Kau saya cambuk kau seratus kali. Pergilah. Istrinya Ayub alaihissalam. Dalam keadaan miskin. Sakit. Penyakitnya luar biasa. Di tengah hutan sendiri. Iya. Datanglah. Saya tak. Ayub. Apa lagi kau harapkan itu Tuhan. Semua hak-hakmu sudah diambil. Kata Ayub alaihissalam. Alhamdulillah. Saya sempat punya istri. Istri memang ini titipan. Kalau dia mau pergi ya sudah. Empatnya saya sudah sempat merasakan ada istri. Apa lagi saja. Bergi. Maka Ayub alaihissalam. Selalu memuji-muji Allah. Dalam keadaan sakit itu. Ayub tidak mengatakan. Ya Allah. Sembukan penyakitku. Tidak. Allah terus memuji Allah. Subhanallah. Maha suci engkau ya Allah. Maha besar engkau ya Allah. Maha kuasa engkau ya Allah. Ya kan. Lalu. Turunlah pertolongan Allah. Allah sampaikan kepada mereka Jibril. Jibril. Kau turun ke bumi. Hentakkan kakinya Ayub. Ke pasir. Hentakkan kakinya Ayub ke pasir. Dihentakkan. Begitu dihentakkan. Dengan izin Allah. Keluar air. Tersembur air. Lalu Allah perintahkan Ayub. Kau basahi bajumu. Buka bajumu. Basahi dengan air itu. Lalu usap ke seluruh tubuhmu. Maka Ayub alaihissalam mengambil air itu. Dibasar ke seluruh. Dibusar ke seluruh tubuhnya. Alhamdulillah. Yang disini Allah sembuh. Alhamdulillah. Pada saat sembuh itu. Maka Ayub alaihissalam. Berniaga. Berupaya. Sukses kembali. Nah. Ketika sukses kembali. Datang lagi istrinya. Bang. Maafkan saya bang. Saya hidup. Tapi Ayub alaihissalam. Katakan. Ya. Saya maafkan kau. Tapi kau masih ingat toh. Ada perjanjian kita dulu. Bahwa. Kalau kau datang. Saya hukum kamu. Saya cambuk kau seratus kali. Akhirnya. Ayub alaihissalam. Memaafkan istrinya. Lalu menghukum istrinya. Bukan dicambuknya seratus kali. Tapi Ayub alaihissalam. Mengambil. Lidi. Tahu lidi toh? Ya. Lidi. Dikumpul menjadi seratus. Helai. Lalu diikat. Setelah itu. Ayub alaihissalam. Memukul istrinya. Mencambuk istrinya. Bukan di kepalanya. Bukan di lehernya. Bukan di perutnya. Bukan di badannya. Tapi apa? Ayub alaihissalam mengatakan. Angkat telapak kaki. Di angkat telapak kaki istrinya. Lalu dipukulnya. Di telapak kaki. Setelah itu. Rujuk kembali. Bangkit. Dan sukses. Alhamdulillah. Nah inilah yang disebut. Menghadapi cobaan. Tabah. Dan dibalik ketabahannya itu. Meraih kesuksesan. Yang bahasa Qur'annya. Waman yusri yusra. Waman yusri yusra. Bersama dengan kesusahan. Pasti Allah sertakan kemudahan-kemudahan. Tidak ada satu cobaan. Yang tidak ada batasnya. Tidak ada sebuah cobaan. Yang Allah berikan kepada hamba. Pasti hambanya mampu memikulnya. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Saya tidak bebankan suatu beban kepada hambaku. Kecuali dia pasti memikulnya. Nah apa hikmah-hikmah dari kisah ayub ini. Lalu apa kaitannya dengan hidup kita sekarang. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Betul bostad. Nah pemirsa di rumah. Semakin menarik obrolan kita pada hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan obrolan kita hari ini lagi. Tetap di Dasat On Stage. Pemirsa terima kasih masih setia bersama kami. Di Dasat On Stage. Bersama saya Arief Brata. Dan pastinya Ustaz andalan saya. Pak Ustaz Dasat Latih. Nah Ustaz tadi sudah dijelaskan tentang kisah Nabi Ayub AS. Nah kira-kira apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ayub AS. Pertama ya Rief. Berkaitan dengan kita ada wabah. Lalu dengan kaitan ilmu yang kita boleh dari kisah Nabi Ayub AS. Yang pertama supaya kita mampu. Tetap merasa survive. Survive. Hebat. Tidak kecewa dan tidak terpuruk. Tidak sedih. Maka yang pertama ketika tertimpa musibah. Jangan lupakan penikmatan yang pernah kita alami. Oh jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Tadi kan Ayub bilang. Ya Alhamdulillah saya sempat kaya. Sempat punya anak. Sempat punya istri. Sempat punya teman. Semua itu pergi. Memang titipan Allah. Nah sekarang baru satu tahun lebih kita pandemi. Jangan gara-gara satu tahun ini. Mikmat-nikmat Allah ketika belum ada pandemi. Semua kita lupa. Bayangkan puluhan tahun kita bahagia. Puluhan tahun kita berbisnis. Tidak ada pandemi. Tiba-tiba baru satu tahun. Baru kita waduh kok begini. Nah sebaiknya ketika tertimpa musibah. Ingat masa yang indah-indah. Ingat masa yang indah-indah. Masa yang indah-indah. Iya pas. Yang kedua. Hikmat dari sini. Bahwa ternyata ketika kita mendapat nikmat dan taat beribadah. Itu yang spesial. Ada orang taat beribadah. Tapi dia miskin. Nah itu yang disebut dia akhirnya dapat. Dunianya bisa lepas. Tapi ini Ayub. Dia kaya. Tapi dia rajin. Dan darmawan. Nah. Bahwa ketika kita dekat dengan Allah. Percaya. Ada mahluk yang tidak senang. Pasti itu. Ibaratnya kebakaran jenggot. Nah siapa? Iblis. Laknatullah. Ada itu. Setan. Maka ketika kita kena musibah seperti itu. Ketika kita kena nikmat itu. Dan kita taat beribadah. Iblis berusaha menggagalkan. Dengan cara apa? Dia bangkrutkan kita. Ternyata masih taat beribadah. Itu Ayub kan? Dibangkrutkan. Diwafatkan lagi anaknya. Ditinggalkan istrinya. Dikasih penyakit. Apa hikmahnya? Ternyata melawan setan itu perlu nafas panjang. Perlu nafas panjang. Tidak bisa berhenti. Bayangkan. Eh. Ketika. Bangkrut. Apa setan? Lalu. Hebat nih. Berhenti mak. Tidak. Tidak. Ya. Karena Ayub lakin gigi beribadah. Iblis juga makin gigi. Setan juga makin gigi menggodanya. Kenapa? Datang lagi dengan apa? Mengalahkannya dari wafat anaknya. Coba. Bahasa belum berhasil. Dia kasih sakit lagi. Penyakit. Masih belum ditaklukkan. Ditusir lagi. Masih belum ditaklukkan. Ditinggal lagi sama istrinya. Maka ketika kita mendapat cobaan. Dan kita tetap istiqamah. Setan pasti berupaya. Menimbulkan apa? Sakwa sangka. Oh ya. Kenapa saya kena? Kenapa bukan itu? Tetanggaku. Tukan judi. Kenapa justru anakku? Kenapa pandemi kini? Kenapa bukan itu? Tetanggaku. Tidak pernah sholat. Hari Jumat paling terlambat datang. Paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Puasan datang terawih. Bahkan kadang-kadang lebih banyak. Anda puasanya dari kuasa. Kok bisnis-bisnisnya sukses? Maka jangan. Caranya berbaik sangka saja. Jadi ketika kena musibah. Jangan lupakan betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Yang kedua. Setan dan iblis tidak pernah berhenti menggoda kita. Dan yang ketiga. Percayalah bahwa. Tidak ada penderitaan yang tidak ada akhirnya. Pasti ada akhirnya ya? Pasti. Jadi musibah ini. Pasti ada endingnya. Wabah ini. Pasti ada akhirnya. Kapan dia berakhir? Tergantung kedisiplinan kita. Alhamdulillah. Pemerintah tetap berupaya. Maksimal untuk mengendalikan ini. Dan salah satu rupaya itu. Vaksin untuk Indonesia. Vaksin, ya. Alhamdulillah, RIP. Saya sudah vaksin. Iya, alhamdulillah. Vaksin pertama. Tidak ada masalah. Vaksin kedua. Alhamdulillah. Sukses. Tetapi dengan catatan. Meskipun sudah vaksin. Tetap wajib protap kesehatan. Pakai masker. Jaga jarak. Cuci tangan. Hindari kerimun. Perumun. Lalu orang bilang, kalau begitu ngapain pakai vaksin? Tidak. Kalau kita pakai vaksin pun akhirnya terkena. Serangannya tidak sekeras kalau kita tidak vaksin. Oh, iya. Nah, jadi tidak cukup hanya dengan bersabar. Tidak cukup hanya dengan tabah. Tapi juga harus bangkit. Nah, orang sabar itu, kata Allah, Pak Basiris Sabirin. Gembirakanlah orang-orang yang sabar. Siapa? Al-lazhi isa'a sahabatul musibah. Kholu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi untuk tabah dan sabar ini, salah satu amalan yang harus kita lazimkan, kita ucapkan adalah kalimat istighfar. Dan kalimat, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tadi sehat, tiba-tiba kena penyakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi sukses usaha. Sebelumnya sukses usaha. Tiba-tiba buluntikar usaha. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, syukur kita masih hidup. Betul, Pak. Ya, kan? Ya, ya. Kan ada yang selalu saya istilahkan itu supaya kita pandai bersyukur. Kalau ada mobil, supaya pandai bersyukur, lihat orang yang punya motor. Orang yang punya motor, dia bersyukur. Alhamdulillah ada motorku. Tetanggaku sepeda, Ji. Kita yang sepeda, Alhamdulillah masih sehat. Tetanggaku lumpuh. Kita yang lumpuh, Alhamdulillah masih hidup. Tetanggaku kemarin meninggal COVID. Nah, itu akan menimbulkan rasa kesyukuran. Nah, soal tadi Pak Ustadz bahas soal masalah bangkit, Pak Ustadz. Mengenai bangkit. Jadi ketika kita diberi ujian atau musibah, kita harus bangkit. Tidak yang kita di rumah saja begitu. Karena apakah ini sudah betul Pak Ustadz? Karena saya ini, Pak Ustadz stand-up comedian begitu. Ya, istilahnya rejeki itu dari banyaknya orang. Nah, setelah pandemi menyerang, saya tidak ada kerjaan. Akhirnya saya dan istri menjual casing HP, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Banyak cara. Kalau sekarang dilarang kita berkumpul, kan ada namanya Zoom. Nah, itu sebelum Zoom. Belum ada acara-acara di Zoom. Nah, sekarang ada lagi orang bisa online. Cuma, saya juga kadang-kadang jengkel juga itu mengajar dan memberi kuliah dengan Zoom. Kenapa? Ada orang yang simpan HP-nya pas di atas hidungnya, jadi lubang hidungnya jadi dilihat. Jadi, tidak ada musibah yang tidak ada akhirnya. Ya, Pak Ustadz. Tinggal kita menyikapinya dengan benar. Jadi, camkan lagi dengan baik. Kata Nabi, semua perkara umatku ini baik. Kalau dia kena musibah dan dia bersabar, maka musibahnya itu menggugurkan dosa-dosanya. Kalau dia terhindar dari musibah dan dia bersyukur, syukurnya juga itu menjadi aman. Tinggal cara tepat adalah bagaimana menyikapi musibah ini. Sikapi dengan benar. Insya Allah, semua akan menjadi manfaat. Amin. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Nah, saya mau mengingatkan lagi nih, Pak Ustadz. Untuk pemirsa di rumah, saya ingatkan kembali, kalau kita sudah siap-siap untuk berbuka puasa, sebaiknya ada susu steril tujuh kurma kita siapkan. Karena yang minuman sekarang itu, yang biasa-biasa saja tidak cukup. Harus yang double manfaat. Susu steril tujuh kurma, ini perpaduan 100% susu steril premium bermanfaat, dan kurma berhasil. Dan dikemas dalam teknologi modern, di dalam kaleng yang higienis. Otomatis double manfaat ini. Nih. Jadi, susu steril tujuh kurma, aman dikonsumsi setiap hari, untuk seluruh keluarga Indonesia. Insya Allah. Susu steril tujuh kurma, enak, double manfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak sekali hikmah yang bisa saya petik, dalam obrolan kita hari ini, Pak Ustadz. Insya Allah. Semoga pemirsa juga, bisa mengambil hikmah dan manfaat, dari perbincangan kita hari ini. Semoga, besok kita bisa bertemu kembali, di jam yang sama. Saya Arief Bratah, dan yang pastinya, Pak Ustadz Dasar Latif. Pamit undur diri. Tetap besok, nonton lagi, Dasat On State. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Ustadz. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kiri. Mari kiri. Sampai jumpa.